Stefano Pioli akhirnya bisa merasakan energi positif di pambung Eropa Pasca menaklukkan Tottenham dengan skor tipis 1-0 Di lain pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023 Gol tunggal Milan dicetak oleh playmaker mungil mereka yakni Brahim Dias Ini merupakan hasil baik untuk Milan di tengah pacek klik kemenangan di kompetisi domestik Lantas, apa yang membuat Milan begitu superior ketika melibat Spurs? Apakah ini jadi pertanda jika Rossoneri mulai bangkit di panggung Eropa? AC Milan sebenarnya dalam kondisi compang campik ketika meladeni Spurs di San Siro Pasalnya beberapa pemain inti mereka diterpacet dera Mulai dari keeper andalan mereka maik mainan Alessandro Florenzi hingga Ismail Benazhar Kedati demikian Il Diavolo Rosso masih bisa meladeni pertarungan Spurs Milan yang sempat diragukan untuk bisa menghadang langkah Spurs di San Siro Justru mampu keluar sebagai pemenang atas tim asal London Utara tersebut Bahkan mereka juga tercatat bisa mengungguli Spurs soal statistik torehan shot on target dengan 4 lesatan Sedangkan Spurs hanya 3 kali shot Kedati demikian yang menjadi pembeda di laga tersebut adalah Brahim Dias Dias yang sukses mencetak gol tunggal kemenangan Milan juga mampu mengukir sejumlah catatan fantastis Gol yang kegawang Spurs masuk sebagai catatan gol tercepat ke-2 Milan di babak sistem gugur Liga Champion Yaitu 6 menit 24 detik Sebelumnya, torehan gol tercepat pertama Milan di sistem gugur dilesatkan oleh Ronaldinho Saat Milan bersuah Manchester United pada Februari 2010 Dengan waktu 2 menit 11 detik AC Milan tentu sangat paham dengan DNA Liga Champion Mereka yang kuat hingga saat ini Maka dari itu, Rossoneri selalu menganggap kompetisi paling bergensi di benua biru ini sebagai prioritas utama mereka Terlebih lagi ketika mereka tertinggal jauh dari Napoli di Serie A dan harus puas tersingkir di Coppa Italia Hal tersebut tentu saja menjadikan UCL sebagai kompetisi yang masih berpeluang untuk mereka gagahi Tak cuma itu, menurut gelandang handal mereka Sandro Tonali Kemenangan melawan Spurs bisa jadi dorongan besar bagi rekan setimnya Untuk bisa terus berkembang dan bangkit dari keterpurukan Tonali menilai jika permainan dan semangat timnya telah kembali saat bersuah Tottenham Kendati demikian, Rossoneri boleh saja senang dan bangga dengan level permainan mereka sekarang Yang telah kembali mendapat hasil positif Meski begitu, Milan harus tetap fokus untuk beberapa laga ke depannya Terlebih lagi, mereka harus memainkan laga tandang ke London Utara Di samping itu, Rossoneri juga harus memperbaiki catatan kemenangan di kompetisi domestik Jika ingin terus berlaga di panggung Liga Champions musim depan Pasalnya Milan kini masih tercecer di posisi kelima kelas menen sementara Serie A Bangkitnya Milan saat menumpas Tottenham tak bisa lepas dari solidnya lini belakang mereka dengan formasi 3 back Triupcar, Tiau, dan Pierre Kalulu di depan Ciprian Tatarusanu sanggup membuat barisan penyerang Tottenham tak berkutik Dari ketiga back Milan tersebut Nama Malik Tiau bisa dibilang sebagai satu yang paling mencuri perhatian 7 tackle, 3 intersave, 2 clearance, dan 1 blok sukses back asal Jerman itu catatkan Sebelumnya, Malik Tiau direkrut Milan dari Schalke pada Agustus 2022 kemarin Di musim ini dirinya yang baru main 7 kali untuk Milan di semua ajang Serta bermain penuh dalam 2 laga terakhir yakni melawan Torino di Serie A dan Tottenham di UCL adalah pembuktian Jika Tiau adalah sosok back masa kini yang bisa menjadi fondasi utama Milan Performa impresifnya ini sontak membuatnya jadi idola baru Milanisti Kedati demikian, Stefano Pioli harus lebih sering memainkannya lagi Agar jam terbang dan kemistri di lini belakang Milan makin terbentuk Ciprian Tatarusanu juga punya peran besar di laga kontras pers Keeper gaik 37 tahun itu juga mampu menetralisir 3 spots on target Tottenham Tak cuma itu di panggung seri akhir pekan kemarin Milan juga menang 1-0 atas Torino Di laga tersebut Tatarusanu juga menorekan clean sheet usai mementahkan 2 spot on target Torino Kedati demikian, dari 9 laga sebelumnya Tatarusanu selalu gagal mencetak clean sheet Dan telah kebobolan 20 gol Namun, masjata Tatarusanu mencatatkan 2 kali clean sheet beruntun kontra Torino dan Spurs Dirinya seperti ingin membuktikan diri bahwa keeper gaik Rumania juga masih bisa sangat berguna bagi AC Milan Terlepas dari semua itu, kemenangan Milan atas Tottenham di lag pertama ini bisa menjadi pertanda baik Selain mengangkat mental mereka, ini juga menjadi modal berharga untuk tetap berbicara banyak di panggung Eropa Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini